Halo selamat pagi ketemu lagi sama Pugur Martin seperti kemarin Masih di tema pekerjaan ya hari ini kita juga belajar Tiga materi atau tiga pembelajaran lagi ya Nah kegiatan yang pertama adalah menggambar dan mewarnai bentuk kapak tukang kayu Nah kapak ini adalah peralatan atau alat yang digunakan oleh tukang kayu Untuk menabang kayu Nah tukang kayu mendabang kayu menggunakan kapak ya Ini adalah alatnya ya Nah nanti kayunya setelah ditebang bisa menjadi meja Dibuat jadi meja ya Bisa dibuat jadi kursi Bisa dibuat jadi lemari Nah itu ya Nah ini dia kapaknya pak tukang kayu Dia ini kapaknya berguruan naik menggunakan crayon Jika anak-anak di rumah tidak ada crayon boleh menggunakan pensil warna Bu guru disini mewarnai kapaknya menggunakan gradasi tiga warna Nah ingat ya jika anak-anak menggunakan crayon Anak-anak boleh belajar gradasi ya menggunakan beberapa warna Biar terbiasa anak-anak mewarnai menggunakan gradasi ya Disini guru juga menggunakan gradasi Nah nanti kalau anak-anak tidak ada crayon Anak-anak boleh menggunakan pensil warna tidak apa-apa ya Hari ini tugas pertama kita adalah Menggambar dan mewarnai kapak pak tukang kayu Yang digunakan untuk menebang kayu Nah seperti ini dia hasilnya Jika anak-anak bisa menggambarnya lebih bagus lagi Boleh ya Sesuai dengan kreatifitasnya masing-masing Kemudian pembelajaran kita yang kedua adalah Membedakan berat dan ringan benda sekitar Nah ini juga tugasnya video ya Nah ini tugasnya video Disini alat yang guru gunakan adalah hanger Dan kemudian di setiap sisinya Bu guru gantungkan plastik Nah tujuannya untuk Tempat barang-barang yang akan kita timbang Seperti ini bu guru menimbang pewarna dan lem Manakah yang lebih berat? Biarkan anak-anak menjelaskan Manakah yang lebih berat? Nah antara gunting dan pewarna Manakah yang lebih berat? Nah biarkan mereka menjelaskan Setelah mereka menimbang Benda-benda yang ada di sekitar Nah kemudian mama dan papanya merekamnya saja ya Biarkan anak-anak yang menjelaskan Agar mereka tahu Mana sih benda yang lebih berat dan yang lebih ringan Nah seperti ini ya Ada crayon dan Step apa namanya itu selotip Bu guru timbang badunya Manakah yang lebih berat? Oh juga ada staples dan juga selotip Manakah yang lebih berat? Dan juga manakah yang lebih ringan? Ingat Biarkan anak-anak yang menjelaskannya ya Mama dan papanya tinggal merekam anak-anaknya Ini adalah tugas video Kemudian yang ketiga kita akan menyanyi lagu Pak Polisi Kita menyanyi sama-sama ya Dengarkan ibu guru Ada bapak polisi Alangkah gagahnya Setop kanan dan kiri Mobil dan sepeda Kita pun harus tahu aturan polisi Jalan berhati-hati Di sebelah kiri Bu guru ulangi lagi ya Ada bapak polisi Alangkah gagahnya Setop kanan dan kiri Mobil dan sepeda Kita pun harus tahu aturan polisi Jalan berhati-hati Di sebelah kiri Ingat anak-anak jalan berhati-hati Di sebelah kiri Harus berjalan di trotoar Agar tidak ketabrak mobil ya Jika anak-anak menyeberang Menyeberanglah di sebratros ya Nah itu yang ketiga Tugas kita adalah Menyanyi lagu Pak Polisi Ingat ya Ini juga tugasnya video Anak-anak boleh menyanyi Menggunakan ekspresi apapun Dan gerakan seperti apapun boleh ya Nanti kirim videonya ke ibu guru Nanti mamanya juga yang membimbing ya Dadah Sampai jumpa besok Dadah